Di kasus ini saya tidak bisa reset melalui login Windows, selalu ada pesan, akses ditolak. Saya akan coba masukkan password lama dan password baru, asal saja passwordnya. Langsung saja kita klik tanda panah dan akan muncul seperti ini, akses is denied atau akses ditolak. Ini adalah komputer client dan saya akan reset melalui telnet dari komputer server. Kita disconnect dan akan masuk ke komputer server. Kita sudah masuk di komputer server. Kita akan buka ratmin viewer. Di sini kita akan menggunakan ratmin viewer dan memanfaatkan dari menu telnet. Karena di komputer client kita tidak diaktifkan server telnetnya, kita gunakan ratmin saja. Karena di komputer client sudah terdapat ratmin server. Kita masuk saja ke komputer client menggunakan telnet. Kita login. Nah sekarang sudah masuk ke telnet dari komputer client. Di sini bernama DSE. kita tes melalui telnet. Kita tes melalui telnet command prompt. Apakah klien dari DSE aktif atau tidak telnetnya. Kita cek kembali. Kita gunakan perintah O. Spasi. IP address dari komputer client. Sepertinya tidak connect. makanya kita menggunakan telnet dari ratmin viewer. Ya langsung saja kita hadir. Untuk mengetahui koneksinya dan directory dari klien komputer. Nampaknya ada di sini connect file. Berarti server tidak dinyalakan di komputer klien. langsung saja kita cek dari username dengan kode dengan format net user. Di sini user kita PC DSE yang sedang mengalami kerusakan atau gangguan password. Kita ketekan saja net user. Spasi. nama user account atau username. Di sini kita gunakan PC DSE. Gunakan tanda kutip jika ada spasi di username. Dan seperti ini. Kita masukkan password baru. kita gunakan 1 1 2 2 3 3. Dan di sini sudah ada. Recommend complete successfully. Berarti password sudah selesai diganti. Dan komputer client akan dapat login secara otomatis. Kita buka komputer client. Ya PC DSE melalui Wi-Fi. Kita remote. Di sini saya menggunakan remote. VNC Viewer. VNC Viewer. Dari AP Android. Ya langsung saja kita buka. VNC Viewer account. Di sini nama yang tadi direset passwordnya. Sama seperti sebelumnya. Yang tadi di access deny. Atau access di tolak. Untuk perubahan password. Kita buka command prompt. Ketikan Windows run CMD. Kita buka net pl wish. Yaitu untuk membuka password. Lebih advent. Di sini net pl wish. Kita buka. Yaitu user con. Ini adalah user yang tadi kita reset. Yaitu PC DSE. Kita pastikan. Sama. Kita ketikan net user. Ya seperti ini. Sama dengan user con. Kita exit. Kita buka advance. Ya advance. Advanced. Kita lihat user. Nah inilah user con. Ya user M yang tadi password direset. Kita lihat apakah tadi bermasalah. Ya inilah masalahnya. User cannot change password. Berarti tadi karena ini dicontreng. Jadi user tidak bisa mengganti password. Kita non checklist. Dan masalah akan beres. Jadi semua user bisa mengganti password. Cara mengganti password sangat mudah. Dari sini net pl wish. Atau dari local user. ngroup. Kita gunakan set password. Process. New password. Masukkan. Konfirmasi password. Lalu OK. Nah. Dengan begitu password. Sudah langsung terganti. Dengan syarat. Harus login. Sebagai administrator ya. Kita properties. Kita ganti passwordnya. Dengan sesuai password. Yang anda inginkan. Ya OK. Administrator. Sama. Disitu. Jangan usah di checklist. Yang paling atas. Jika yang paling atas di checklist. Maka berapa hari. Kemudian. Akan minta password baru. Jadi. Terserah anda. Mau ganti atau tidak. Disini saya akan ganti password juga. Ya. Ya. Password sesuai keinginan anda. Ya. Dengan syarat. Yaitu login. Sebagai administrator. Ya. Oke. Sampai disini. Masalah sudah beres. Password sudah di reset. Dan anda sudah tahu. Cara mereset melalui. Telnet. Dan. Manual. Melalui. Computer Management. Oke. Kita disconnect. Dari. Saya Computer Client. Dan. Kita akan buka. Computer Server. Kembali. Dan. Dari Computer Server. Akan. Saya buka. Dari Computer Client. Tadi. Melalui. Radman Viewer. Nah. Ini Telnet yang tadi. Computer Client. Sama. Dan. Kita akan. Remote. Full. Control. PC. DSE. Yaitu. Tadi. Computer yang tadi. Ya. Kita login. Masukkan. Username. Yang sudah anda setting. Di Computer Client. Yaitu. Radmin Server. Adanya. Ya. Inilah. Computer. Client. Yang tadi. Saya. Reset. Passwordnya. Kita cek. User Code nya. Ya. Ya. Serkan. Sama. Seperti. Yang tadi. Di Computer Client. Dan. Inilah. Komputer Client nya. Tidak ada manipulasi data. Ini live. Dari. Komputer yang barusan kita ganti password. Oke. Sampai disini. Semoga bermanfaat. Dan. Kemudian. Menjadi inspirasi buat anda. Menggunakan. Radmin Server. Radmin Server. Dan Radmin Viewer. Adalah. Kerjaan anda. Terima kasih. 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 Terima kasih.